Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja tiba di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara guna meninjau langsung jalan rusak yang sempat viral di media sosial. Kedatangan Presiden disambut antusiasu warga. Presiden Joko Widodo mendarat di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara pada Rabu pagi. Setibanya di lokasi, Presiden bersama pejabat lainnya langsung meninjau lokasi jalan rusak yang sempat viral, yaitu di Jalan Poros penghubung Keteluk Binjai. Rombongan mobil Presiden sempat mengalami kesulitan saat melintasi jalan rusak. Informasi jalan rusak diketahui Presiden melalui media sosial. Total jalan rusak di wilayah ini mencapai 30 km. Ini yang segera kita perbaiki, nanti akan dimulai perbaikan di lapangannya paling nampak Juli. Dan semua yang di Sumatera Utara tetap sama kita bagi. Ada yang dikerjakan oleh Pak Gubernur, ada yang dikerjakan oleh Pak Guwati, ada yang diambil alih oleh pusat. Warga berharap kedatangan Presiden Joko Widodo di daerah mereka bisa membawa perubahan, terutama dari segi perbaikan infrastruktur jalan. Dalam alam beberapa tahun-tahun jalan ini, ya beginilah kondisinya. Ini pun akibat dari Tanggul Jebol yang ada di Sungai Kualoh yang di Tujun Pilang Samindresa Sialang Taji yang sekarang sudah mencapai kurang lebih 150 meter. Dan sampai sekarang perbaikan Tanggul itu yang masih kabar-kabar begitu saja dan sampai sekarang belum ada perbaikan. Usai meninjau jalan rusak, rombongan Presiden RI menuju jalan lintas Sumatera sambil membagi-bagikan baju kepada warga. Dari Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, Ikang Amanda, INews melaporkan.